Bab 306 Ayah Yang Hati Hitam Setelah membantu keluarganya, Li Zhangqing, dan yang lainnya menetap, Chu Feng meninggalkan sekolah Azure Dragon dan pergi ke kota burung Vermilion karena saat ini di dalam provinsi Azure. Masih ada dua orang lagi yang Chu Feng tidak bisa melepaskannya. Mereka adalah Su Rou dan Su Mei, dua saudara perempuan yang cantik. Mengandalkan kekuatan roh yang tajam ketika Chu Feng tiba di luar kota burung Vermilion. Ia menemukan bahwa sebenarnya ada lapisan deteksi formasi roh yang diletakkan oleh spiritualis dunia jubah abu-abu dan di dalam kota burung Vermilion. Ia merasa ada banyak orang yang bukan milik kota burung Vermilion yang tersembunyi di dalamnya. Semua itu memberi tahu Chu Feng bahwa Vermilion Bird City saat ini sangat mungkin adalah jebakan. Namun ia harus melompat ke dalam jebakan atau kalau tidak. Ia tidak bisa menyelamatkan dua saudara perempuan Su Rou dan Su Mei. Chu Feng menyelinap ke kota burung Vermilion dan dia pertama kali pergi ke tempat tinggal Su Rou dan Su Mei, tetapi dia menemukan bahwa mereka berdua tidak ada di sana. Karena itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mulai khawatir dan pada akhirnya, dia menyelinap ke kediaman Su Hen dan dia ingin menemukan beberapa petunjuk darinya. Memang, langit tidak mengecewakan orang-orang yang gigih, dan tidak lama setelah Chu Feng menyelinap ke istana Su Hen, Su Hen bergegas kembali dari luar dan dia bahkan membawa tiga tamu. Itu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu dari sekolah Lingyun. Ada pun dua orang lainnya, mereka berdua adalah orang tua. Yang satu berambut hitam sehitam tinta, dan yang lain berambut putih seputih salju. Mereka adalah ahli puncak dari sekolah Lingyun, dan mereka adalah dua dari dua belas pelindung. Mereka memang orang-orang dari sekolah Lingyun. Mari kita lihat trik apa yang kalian semua mainkan. Chu Feng tidak segera bertanya Su Hen. Dia menyembunyikan auranya, bersembunyi di sudut, dan diam-diam mengamati setiap gerakan dan tindakan tiga orang. Hei, tuan-tuan, silakan duduk. Petik 2 Setelah memasuki aula, Su Hen seperti pelayan yang patuh dan dia menganggup dan membungku ke arah tiga orang dari sekolah Lingyun saat dia menuangkan teh untuk mereka. Untuk pertama kalinya, Chu Feng menemukan bahwa penguasa kota burung Vermilien memiliki keterampilan buteliking tingkat atas. Tuan kota Su Hen, sepertinya apa yang kamu katakan tidak terlalu benar. Kamu mengatakan bahwa Chu Feng sangat mencintai kedua putri kamu sehingga ia bisa pergi antara hidup dan mati untuk mereka. Jadi, setelah mengetahui bahwa kedua putri kamu memutuskan hubungan mereka dengannya, ia tentu harus datang ke sini untuk menanyakan alasannya. Tapi mengapa, setelah sekian hari berlalu, tidak ada berita tentang Chu Feng? Pelindung berambut putih itu bertanya, Eh, ini, mungkin Chu Feng memiliki cinta yang lemah dan sedikit kebenaran. Atau mungkin Chu Feng sudah melarikan diri dari provinsi Azure dan meninggalkan dua putri aku? Su Hen tertawa kecil dan menjelaskan, Kalau begitu itu berarti kedua putrimu benar-benar mencintai orang yang salah. Tetapi bahkan jika Chu Feng datang, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Petik 2 Tuan Kota Su Hen, Dua putri kamu adalah dua keindahan yang langka. Tapi sayangnya mereka telah terkontaminasi oleh Chu Feng dan mereka masih tidak mau memutuskan hubungan mereka dengan Chu Feng bahkan sampai sekarang. Aku khawatir ini akan memengaruhi perkembangan masa depan keluarga Su kamu. Lagi pula, kali ini, itu adalah Tuan Istana Pangeran Kilin yang berbicara, dan dia ingin sepenuhnya membunuh setiap orang yang terkait dengan Chu Feng. Pelindung berambut hitam itu berbicara, Eh, Tuan-Tuan, ini, setelah mendengar kata-kata itu, Su Hen tidak merasa takut. Dia ingin menjelaskan, namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya dan dia mulai gagap. Hei, Tuan Kota Su Hen, kamu tidak perlu takut. Sebenarnya, saat ini, aku memiliki metode yang dapat menyelamatkan kamu dan kedua anak perempuan kamu. Pria tua berambut hitam itu tersenyum dan berkata, Tuan-Tuan, silakan. Su Hen cepat bertanya. Meskipun tiga orang di depan mereka adalah orang-orang dari sekolah Lingyun, karena kekuatan mereka sombong dan memiliki hubungan dekat dengan istana Pangeran Kilin. Su Hen benar-benar tidak berani menyinggung mereka. Sebaliknya, dia sangat takut pada mereka. Ketika dia melihat wajah Su Hen yang penuh ketakutan, lelaki tua berambut hitam itu berkata, Orang-orang yang menyakitimu adalah dua anak perempuanmu. Dan orang yang bisa menyelamatkanmu masihlah dua anak perempuanmu. Tanpa menyembunyikan kebenaran, spiritualis dunia Lord dari sekolah Lingyun ku belum menikah bahkan hingga saat ini. Namun, itu adalah cinta pada pandangan pertama terhadap kedua putri kamu. Jika kamu menikahi kedua putri kamu kepadanya, siapa yang berani menyentuh keluarga Sukamu? Pelindung berambut hitam itu berbicara, Betul, aku menerima berita rahasia, dan bahwa spiritualis dunia jubah kelabu dari rumah Pangeran Kilin tiba-tiba menghilang. Saat ini, sama sekali tidak ada informasi tentang dia dan sangat mungkin bahwa dia telah bertemu dengan kemalangan. Jadi, di dalam batas saat ini di Provinsi Azure, spiritualis dunia Tuhan kita adalah satu-satunya spiritualis dunia jubah abu-abu. Petik 2 Bahkan rumah Pangeran Kilin memperlakukannya dengan hormat dan baik. Suhen, jika kamu menikahkan putrimu dengan Lord World Spiritis, di masa depan, keluarga musuh pasti akan sangat meningkat. Tepat pada saat itu, pelindung yang berambut putih juga berbicara untuk mendesak. Eh, Lord World Spiritis, kamu benar-benar ingin menikahi kedua putriku? Suhen juga cukup terkejut ketika dia menghadapi berita mendadak. Eh, betul, Siti Lord Suhen, Jika kamu bersedia menikahi Suh Rau dan Sumai ke aku, aku pasti tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Tapi mungkin dia terlalu bersemangat dan bahagia. Spiritualis dunia jubah abu-abu melepaskan tuduhnya. Menutupi wajahnya, dan mengungkapkan penampilannya yang sangat buruk. Harus dikatakan bahwa penampilan lelaki tua itu benar-benar sangat jelek. Hidung udang, mata segitiga, kepala labu, wajah bopeng, dan dia bahkan botak. Huuh! Setelah melihat penampilan spiritualis dunia jubah ke labu, Suhen langsung menghirup udara dingin. Kemungkinan besar, itu juga pertama kalinya dia melihat seorang lelaki tua yang jelek. Tetapi setelah mengingat identitas khususnya, kekuatan yang kuat, dan latar belakang yang kuat, ia dengan paksa menekan ekspresinya yang terkejut dan berkata sambil tersenyum. Bukan hanya kehormatan bagiku untuk menikahkan putri-putriku denganmu, Lord World Spiritis, itu juga akan menjadi kehormatan nenek moyang keluarga suku. Saat dia berbicara, Suhen berjalan keluar. Tak lama setelah Suhen berjalan keluar, pelindung berambut putih itu berbicara kepada spiritualis dunia jubah abu-abu, Tuanku, apakah kamu benar-benar akan menikahi saudara perempuan itu? Saat ini, kepala sekolah dan tuan rumah telah memberikan hukuman mati, dan selama orang itu memiliki hubungan dekat dengan Chu Feng. Tidak masalah jika mereka mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan mereka darinya atau tidak, mereka masih untuk dipenggal. Petik 2 Ah, kamu benar-benar tidak mengerti aku dengan baik, tetapi apakah aku tidak akan mengerti karakter kepala sekolah dewa? Namun, Su Rau dan Su Mei adalah keindahan yang langka. Dari semua gadis yang aku lihat, kedua gadis ini benar-benar yang paling cantik. Satu-satunya orang yang dapat dibandingkan dengan keduanya adalah hanya Yan Ruyu dari sekolah Jade Maiden. Petik 2 Akan sangat memalukan jika kecantikan seperti itu terbunuh. Tapi bukankah akan lebih memalukan jika tidak merasakan bagaimana rasanya? Petik 2 Sebentar lagi ketika Su Hen memanggil mereka, aku akan mengambil kesempatan itu dan membawa mereka berdua ke kamarku. Kalian berdua juga datang untuk menikmati dua keindahan langka ini. Spiritualis dunia jubah kelabu tersenyum dan berkata dengan cabul. Haha, terima kasih spiritualis dunia Tuhan. Setelah mendengar kata-kata spiritualis dunia, kedua pelindung tua itu juga tanpa henti bersuka cita dan mereka juga mengungkapkan senyum penuh nafsu. Bahkan ada beberapa reaksi dari tubuh bagian bawah. Dapat dilihat bahwa mereka berdua sudah memiliki niat jahat terhadap saudara perempuan Su Rau dan Su Mei. Mengutuk, ketiga orang tua cabul ini punya rencana dengan Su Rau dan Su Mei Ku? Kemudian, aku pasti akan membuat kamu semua membayar harganya. Chu Feng yang bersembunyi di sudut dan melihat setiap hal sudah dikonsumsi oleh kemarahan dan suara retak terdengar dari mengepalkan tinjunya. Ada juga Su Hen itu. Dia yang paling tidak berharga. Chu Feng, kamu harus menghabisi Su Hen atau siapapun yang tahu bagaimana ia akan menipu Su Rau dan Su Mei kamu lagi. Wajah kecil Egi juga memerah karena marah saat dia menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Su Hen, sebagai seorang ayah, menjual putrinya sendiri sedemikian rupa. Jangan khawatir, tidak seorang pun bahkan harus berpikir untuk melarikan diri. Pada kenyataannya, bahkan jika Egi tidak mengingatkannya, Chu Feng sudah ditentukan. Harus dikatakan bahwa efisiensi Su Hen dalam melakukan pekerjaan agak cepat, dan dengan momen terpisah, pintu yang tertutup dibuka kembali. Dengan wajah penuh perhatian, Su Hen berjalan masuk dan bahkan ada dua wanita cantik dengan kecantikan yang sempurna dan sosok-sosok yang sangat baik mengikuti di belakangnya. Mereka adalah Su Rau dan Su Mei. Bab 307 Saraf yang dapat menutupi langit. Setelah Su Rau dan Su Mei muncul, ekspresi dari tiga hal lama dari sekolah Lingyun langsung berubah sangat. Setiap orang dari mereka tersenyum seakan bunga mekar di hati mereka dan semua kemarahan dilepaskan. Mata cabul mereka mulai berputar secara acak ketika mereka dengan gelisah menyapu wajah Su Rau dan Su Mei dengan keindahan mutlak serta sosok mereka yang patut dibanggakan. Indah, terlalu indah, City Lord Su Hen, kamu benar-benar melahirkan sepasang anak perempuan yang baik. Spiritualis dunia jubah kelabu tidak lagi memiliki karakter yang besar. Dia menggosok tangannya, menjilat bibirnya, dan berjalan menuju Su Rau dan Su Mei. Ya Tuhanku Ayah, di mana Chu Feng? Kemana Chu Feng pergi? Namun, Su Rau dan Su Mei bahkan tidak memperhatikan ketiga lelaki tua itu dan dengan ekspresi bersemangat, mereka mencari sosok orang lain di dalam ruangan. Chu Feng, Chu Feng tidak ada di sini. Bahkan jika dia berani muncul di tempat ini, dia hanya akan menjadi mayat yang sedingin es. Petik 2 Setelah mendengar dua kata Chu Feng, wajah spiritualis dunia jubah abu-abu menjadi agak jelek karena dia tahu bahwa saudara perempuan Su Rau dan Su Mei sudah memberikan hati mereka untuk Chu Feng. Jadi, dari kecemburuan dan kecemburuan, dia benar-benar membenci Chu Feng langsung sampai ke tulang. Su Hen, kamu telah menipu kami lagi? Apa alasan kamu dengan menipu kami ke tempat ini? Saat itu, Su Rau adalah yang pertama bereaksi. Dia menunjuk Su Hen dan bertanya. Dia tidak lagi menyebut Su Hen sebagai ayah, karena dia benar-benar merasa bahwa pria di depan matanya tidak layak menjadi ayah mereka. Alasan, Su Hen, apakah kamu belum memberitahu mereka? Spiritualis dunia jubah abu-abu pertama-tama memandang Su Hen, lalu tersenyum dan Su Rau serta Su Mei dan berkata, Dua aku yang berharga, ayah kamu telah setuju untuk memberikan kamu dua untuk aku. Titik, mulai sekarang, kalian berdua adalah milikku. He, petik 2 Apa? Su Hen, apakah ini benar? Setelah mendengar kata-kata itu, Su Rau menjadi, tanpa ragu, ketakutan. Ayah, bagaimana kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Apakah kamu bahkan menganggap kami putri kamu? Petik 2 Pada saat yang sama, wajah kecil Su Mei yang biasanya imut memucat dari amarah. Bahkan matanya sedikit berkerut karena dalam beberapa hari terakhir ini, para saudari benar-benar menerima beberapa kesalahan. Ah, Rau kecil, Mei kecil, aku sebagai ayahmu melakukan ini demi kamu. Chu Feng dia melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Dia benar-benar bergabung dengan Qi Feng yang untuk membunuh Tuan Istana. Tidak ada tempat baginya untuk mengatakan di benua sembilan provinsi. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap dan dieksekusi. Petik 2 Adapun kalian berdua, hubungan kamu dengan Chu Feng sebelumnya terlalu dekat. Jika hubungan tidak terputus sepenuhnya, kamu hanya akan terseret olehnya. Namun, saat ini, spiritualis dunia Lord telah memusatkan perhatian pada kalian berdua dan dia bersedia menjadikan kalian berdua sebagai istrinya. Tidak hanya keberuntungan ini untuk kamu, tetapi juga keberuntungan untuk keluarga Su kami. Suhen menjelaskan. Sampah, kamu bahkan bukan orang. Kamu tidak layak menjadi ayah kami. Su Rou menunjuk Suhen dan dengan marah menghina. Ayah, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu adalah orang seperti ini. Aku benar-benar merasa malu dengan menjadikan kamu sebagai ayah aku. Sumai juga memiliki wajah yang penuh dengan keluhan. Oke Suhen, kedua putrimu terlalu keras kepala. Aku perlu memperbaikinya, atau jika mereka berbicara omong kosong di masa depan, bahkan aku tidak bisa melindungi mereka. Petik dua. Pada saat itu, spiritualis dunia jubah abu-abu sedikit tidak sabar. Dengan pikiran, lapisan formasi roh mengelilingi Su Rou dan Su Mei di dalam. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, pelindung berambut hitam dan pelindung berambut putih juga melemparkan Su Rou dan Su Mei yang diikat oleh formasi roh kepundak mereka. Ketika mereka berbicara, tiga hal lama mulai berjalan keluar dari istana. Tuan-tuan, ini, melihat sikap ketiga lelaki tua itu, Su Hen, yang memiliki sedikit pengalaman hidup, langsung memahami apa yang akan dilakukan oleh ketiga lelaki tua itu. Dia cepat-cepat berjalan ke depan, dan dia sangat takut bahwa ketiga lelaki tua itu akan mencemari putrinya sendiri begitu saja. Su Hen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin keluarga Su kamu menjadi seperti keluarga Gong dari kota Kura-Kura Hitam untuk memusnahkan seluruh keluarga kamu? Melihat bahwa Su Hen benar-benar berani menghalangi, wajah spiritualis dunia jubah abu-abu langsung tenggelam. Aku, aku tidak berani. Itu membuat Su Hen ketakutan dan dia dengan cepat menyingkir dan menyangkal. Dia bahkan meminta maaf sekaligus. Tetapi setelah melihat tatapan Su Rau dan Su Mei yang penuh kebencian dan mata mereka yang memerah, Su Hen masih menggigit giginya dan berkata, Namun, kedua putri aku masih muda. Jika kamu tidak berani, enyahlah. Jika kamu mengganggu minat aku, aku akan memusnahkan keluarga Sukamu. Spiritualis dunia jubah abu-abu itu mendengus dingin, lalu melewati pintu dan keluar. Hmm. Tapi tepat pada saat itu, formasi roh yang tak terbatas tiba-tiba menyelimuti aula utama dan memblokir jalan dari tiga orang tua dari sekolah Lingyun. Ketika mereka menghadapi perubahan seperti itu. Itu menyebabkan pelindung berambut putih dan pelindung berambut hitam sedikit terpana ketika mereka berbalik dan berkata kepada spiritualis dunia jubah abu-abu. Tuanku, apa yang kamu lakukan? Ini. Ini tidak diletakkan olehku. Spiritualis dunia jubah abu-abu itu terkejut di wajahnya karena bukan hanya formasi roh yang menyelimuti aula utama formasi roh berwarna abu-abu. Kualitas formasi roh bahkan sedikit lebih baik daripada miliknya. Kalian tiga benda tua benar-benar punya saraf yang bisa menutupi langit. Kamu bahkan berani menyentuh orang-orangku? Tepat pada saat itu, suara nyaring dan jernih tiba-tiba terdengar dari aula utama. Setelah mendengar suara itu berdering, wajah-wajah dari hampir semua orang di tempat kejadian sangat berubah. Dan setelah mereka melihat ke arah suara itu, mereka bahkan lebih terkejut. Chu Feng. Ini kamu. Ketika mereka melihat pemuda yang berdiri di sudut aula utama, tiga lelaki tua dari sekolah Lingyun sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng, yang mereka cari dengan susah payah, akan benar-benar muncul di depan mereka sendiri. Ketika Su Rou dan Su Mei melihat Chu Feng, wajah mereka penuh kegembiraan. Tetapi setelah kegembiraan, wajah para suster penuh perhatian. Itu karena tiga monster tua dari sekolah Lingyun benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng saat ini memiliki kekuatan pertempuran yang begitu banyak sehingga bisa naik ke langit. Mereka masih khawatir apakah Chu Feng akan mampu mengalahkan tiga orang tua atau tidak. Namun, dibandingkan dengan mereka, Su Hen memiliki wajah penuh teror dan ketakutan memenuhi matanya. Bahkan tubuhnya gemetaran karena dia benar-benar terlalu takut pada Chu Feng. Terutama ketika dia mengingat identitas Chu Feng dari Jubah Gray, dan setelah dia ingat peringatan bahwa dia memberikannya, dia bahkan lebih ketakutan. Hef, sungguh, tidak dapat ditemukan bahkan setelah mencari ke ujung dunia. Namun tidak ada upaya yang diperlukan untuk mendapatkannya. Petik 2 Chu Feng, kami mencarimu dengan keras, tapi sekarang kamu benar-benar mengirim dirimu langsung ke pintu? Pada hari itu, Qi Feng yang menyelamatkanmu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkan kamu saat ini. Petik 2 Pelindung berambut putih itu sangat marah dengan kemarahan, dan adegan Chu Feng menghancurkan Dugu Aoyun sampai mati pada hari itu masih jelas dalam benaknya. Selama dia memikirkan itu, kemarahan di dalam tubuhnya mulai melonjak kemana-mana. Setelah Chu Feng muncul, dia sudah tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri. Dia menyerang lebih dulu. Sebelum itu, dia melempar Su Rou yang ada di pundaknya ke Su Hen, lalu memancarkan auranya dari tingkat ke sembilan dari ranah mendalam, dan dengan lompatan, dia menerkam ke arah Chu Feng. Chu Feng, hari ini, ini akan disebut mengembalikan hutang darah dengan darah. Pada saat yang sama, pelindung berambut hitam juga melemparkan Su Mei yang ada di bahunya ke Su Hen. Dia menunjukkan keterampilan bela diri yang mendalam, dan di samping keterampilan bela diri yang diadab, dia menindas ke arah Chu Feng. Keduanya, seperti yang diharapkan sebagai bagian dari 12 pelindung sekolah Lingyun yang terkenal. Mereka benar-benar berada di puncak alam mendalam, dan segera setelah kekuatan serangan keluar, seluruh istana bergetar seolah-olah itu akan terpecah setiap saat. Jika bukan karena formasi roh yang diletakkan Chu Feng, seluruh istana akan hancur. Chu Feng, setelah merasakan kekuatan mengerikan dari dua orang, wajah kecil Su Rou dan Su Mei putih-pucat karena ketakutan. Mereka tidak bisa menghindari berteriak dan mereka sangat takut bahwa Chu Feng tidak akan dapat memblokir serangan keduanya. Ledakan, tetapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng bergerak dan tanah di bawah kaki mereka tidak bisa membantu tetapi bergetar. Setelah itu, semburan tekanan tak terbatas datang bersamanya. Tangan Chu Feng berubah menjadi cakar elang dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengunci ke leher kedua pelindung. Kemudian lengannya melambai dan dengan keras, kedua orang itu dengan kejam jatuh ke tanah. Kekuatan yang kuat menghantam mereka hingga darah menyembur keluar dari mulut mereka dan tulang-tulang di seluruh tubuh mereka hancur. Setelah dua orang tua itu mendarat di tanah sementara setengah mati, Chu Feng meludah dengan jijik dan dengan dingin berkata. Apa yang harus kamu pikirkan adalah apakah ada orang yang bisa menyelamatkan kamu? Bab 308 Maksud Pembunuhan Yang Menindas Chu Feng, kamu melihat dua pelindung di puncak ranah mendalam dikalahkan oleh Chu Feng dengan satu pukulan. Spiritualis dunia jubah kelabu menunjukkan giginya dan ekspresinya disebut luar biasa. Tapi itu cukup dimengerti setelah beberapa pemikiran yang cermat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kedua pelindung itu, mereka sama sekali tidak lebih kuat dari Dugu Aoyun. Jika Dugu Aoyun bahkan tidak bisa mengalahkan Chu Feng, bagaimana mungkin mereka berdua bisa? Wuz. Berpikir ke titik itu, spiritualis dunia jubah abu-abu tidak menyerang Chu Feng dan sebaliknya. Ia menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat untuk menyerang formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Dia sebenarnya ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia menghadapi penampilan menyedihkan spiritual dunia jubah abu, Chu Feng tidak melakukan apapun padanya. Dia hanya berdiri di tempatnya dan diam-diam menatapnya, seolah sedang menatap badut yang lucu. Bum-bum-bum, sial, sial. Meskipun satu serangan kuat setelah yang lainnya dibuang, meskipun satu lapisan riak demi satu menyebar. Meskipun spiritualis dunia jubah abu-abu menggunakan semua yang dia miliki dan menggunakan segala macam metode, dia tidak memiliki cara untuk memecahkan formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Itu menyebabkan dia merasa sedikit panik dan marah. Suara mendesing. Tiba-tiba, spiritualis dunia jubah kelabu berbalik dan menjadi embusan angin. Dia berlari menuju Su Rau dan Su Mei. Karena dia tidak memiliki hasil melarikan diri, dia berencana untuk menggunakan Su Rau dan Su Mei sebagai sandera. Hef! Tapi bagaimana bisa Chu Feng memberinya kesempatan itu? Dengan kilatan cahaya di bawah kakinya, dalam sekejap, dia tiba di depan Su Rau dan Su Mei. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke arah spiritualis dunia jubah abu yang masuk dan langsung mendarat ke dadanya. Ah! Kekuatan yang kuat memaksa spiritualis dunia jubah kelabu kembali. Suara gemeretak datang dari dadanya, dan bahkan organ-organ dalamnya saat ini sedang dihancurkan dan dihancurkan. Rasa sakit itu benar-benar menyayat hati dan membelah paru-paru. Namun, itu hanyalah awal. Bagaimana Chu Feng dengan mudah membiarkan siapa saja yang punya ide dengan wanita Chu Feng? Bahkan sebelum spiritualis dunia jubah kelabu mendarat, dengan kecepatan kilat, dia melesat di belakangnya lagi. Dia meraih jubahnya dan dengan keras melemparkannya ke tanah. Setelah dia jatuh ke tanah, Chu Feng pertama-tama menjulurkan kaki kirinya, dan dengan suara pecah, dia menjentikan kaki kirinya. Lalu kaki kanannya juga tiba-tiba jatuh, dan dengan lebih banyak suara pecah, dia menjentikan kaki kanannya. Setelah itu, Chu Feng meraih area selangkangannya. Dia dengan erat memegang benda vulgar itu di tangannya. Ah, Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan? Dengan itu, spiritualis dunia jubah abu-abu panik. Tidak masalah jika itu adalah bagian tubuh lainnya, karena ia dapat menyembuhkan mereka. Tetapi jika tempat itu dihancurkan, tidak ada cara untuk memulihkannya. Alat keempat meter satu N Alat keempat meter satu N Mereka adalah akar kehidupan. Hal-hal itu tidak bisa bercanda. TN The characters that represent Genitals Herrear Minggen Weak directly Translates to Life Root Melakukan apa? Ini adalah hasil menyentuh wanita aku. Kamu akan menjadi kasim ketika hidup, dan sulit menjadi hantu ketika kamu mati. Saat Chu Feng berbicara dengan wajah penuh keganasan, tangannya tiba-tiba mengepal. Dengan puh, sejumlah besar darah disemprotkan dan ditembakkan dari tangannya. Benda itu terjepit dalam darah. Ah, rasa sakit di bawah selangkangannya menyebabkan spiritualis dunia jubah abu-abu menjerit tanpa henti dan meratap tanpa henti karena itu bukan hanya rasa sakit fisik. Itu juga rasa sakit di jiwanya. Dia tahu bahwa hidupnya telah selesai, dan bahkan jika dia bisa terus hidup, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang cacat. Jadi, dia berteriak keras pada Chu Feng, Bunuh aku! Bunuh aku! Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Petik 2 Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak memohon, aku masih akan membunuh kamu. Petik 2 Chu Feng dengan dingin tersenyum, membentuk kepalaan dengan satu tangan, dan melemparkannya ke kepala pria tua itu. Dengan suara keras, tengkoraknya meledak seperti semangka dan meledak berkeping-keping. Hmm, hanya pada saat itu, tiba-tiba, seutas cahaya yang cukup sulit dideteksi keluar dari kepala yang meledak. Chu Feng sudah siap untuk situasi itu. Dia mengangkat tangannya, meraih, dan cahaya tergenggam di tangannya. Sialan Chu Feng, lepaskan aku, lepaskan aku. Petik 2 Pada saat itu, di dalam telapak tangan Chu Feng, suara spiritualis dunia kelabu-abu terdengar lagi. Tetapi kali ini, dalam suaranya, dia tidak lagi tega berharap untuk mati. Sebaliknya, itu mengandung rasa takut yang tak tertandingi. Itu adalah kesadaran yang dia kental sebelum mati. Selama kesadaran ada di sana, dia akan mampu bertahan. Tetapi jika kesadaran ini dihancurkan, dia pasti akan benar-benar mati. Hef, aku ingat memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Chu Feng dengan dingin tersenyum dan tangannya tiba-tiba terjepit. Ah, kali ini, spiritualis dunia jubah kelabu membuat teriakan kesedihan terakhirnya dan selamanya meninggalkan dunia. Setelah membunuh spiritualis dunia jubah abu-abu, Chu Feng berjalan menuju dua pelindung lainnya yang masih bertahan dengan beberapa napas tersisa. Dia tiba di depan mereka dan bertanya, Di mana Ki Feng yang sekarang? Aku tidak tahu. Pelindung berambut hitam dengan galak melolong dan dia memiliki wajah penuh resolusi. Pu Chi. Tetapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng mengangkat kakinya dan benar-benar menghancurkan kepalanya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tahu di mana Ki Feng yang sekarang? Chu Feng memandang ke arah pelindung berambut putih. Jangan, jangan bunuh aku. Aku akan memberi tahu kamu segala sesuatu yang aku tahu. Aku akan memberi tahu kamu semua yang aku tahu. Bicara sekarang, Ki Feng yang memasuki alam surga dan itu menyebabkan Tuan Istana Pangeran Kilin menjadi sangat gugup. Dia gugup bahwa Ki Feng yang akan mengancam posisinya. Jadi dia bergandengan tangan dengan kepala sekolah aku, Yan Yangtian, dan menangkap Ki Feng yang. Petik 2 Kemudian, dengan Ki Feng yang melakukan pengkhianatan sebagai alasannya, mereka mengurungnya. Dalam beberapa hari lagi, dia akan dieksekusi. Saat ini, Ki Feng yang dipenjara di dalam Istana Pangeran Kilin. Petik 2 Pu Chi. Namun, Chu Feng tiba-tiba menendang dan seperti pelindung berambut hitam, dia mati dengan cara yang sama. Setelah membunuh mereka bertiga, Chu Feng mengambil kosmos saks mereka dari pinggang mereka, lalu menyerap dan memurnikan energi sumber mereka. Baru saat itulah dia mengarahkan pandangannya ke arah Suhen dan perlahan berjalan ke arahnya. Saat ini, kedua kaki Suhen bergetar. Seluruh tubuh ini bergetar. Setelah dia, yang awalnya sudah takut pada Chu Feng, secara pribadi melihatnya membunuh tiga ahli di puncak dunia mendalam dengan metode kejam. Dia benar-benar bisa membayangkan betapa menyedihkan kematiannya. Puff! Tiba-tiba, penguasa kota Vermilion Bird City berlutut ke tanah dan terus-menerus bersujud kepada Chu Feng. Chu Feng, tolong luang aku, tolong luang aku. Aku benar-benar dipaksa dan tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya niat untuk melukaimu. Petik 2. Demi Rau kecil dan Mei kecil, tolong luangkan hidupku dan beri aku kesempatan untuk berubah dan memulai lagi. Tidak masalah apapun yang kamu lakukan padaku, Chu Feng. Namun, kamu mengabaikan kebahagiaan putri kamu berkali-kali untuk terus hidup di dunia ini. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang ayah. Chu Feng perlahan berjalan dengan niat membunuh yang menindas. Rau kecil, Mei kecil, cepat memohon padaku. Aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan dan aku tidak akan memaksa kalian melakukan hal lain di masa depan. Aku akan mendengarkan kalian berdua tidak peduli apa yang aku lakukan. Melihat bahwa memohon kepada Chu Feng tidak berguna, Su Hen naik ke arah Su Rau dan Su Mei, memeluk kaki kedua putrinya dan mulai meratap. Chu Feng, jangan bunuh ayahku. Tidak peduli berapa banyak ribuan atau puluhan ribu kesalahan yang dia lakukan, dia tetap ayah kita. Dia satu-satunya anggota keluarga dekat yang kita miliki di dunia ini. Su Mei adalah orang pertama yang berhati lembut ketika dia menangis dan memohon pada Su Hen. Chu Feng, luangkan hidupnya. Tidak peduli apa, dia tetap ayah kita. Jika dia tidak ada di sini, kita tidak akan berada di sini. Tidak peduli apa yang dia lakukan salah, kita hanya bisa memilih untuk memaafkan. Su Rau juga berbicara. Pada saat itu, Chu Feng menghentikan langkahnya. Setelah itu, dia membuka kedua lengannya dan gelombang kekuatan tarik yang kuat melonjak keluar dan mengisap saudara perempuan Su Rau dan Su Mei kepelukannya. Hanya menyisakan Su Hen di mana dia berada. Bab 309 percaya kepadanya. Chu Feng, aku mohon padamu. Jangan bunuh ayahku. Saat Su Mei yang bersembunyi di pelukan Chu Feng memeluk Chu Feng, dia mengangkat wajahnya yang kecil dan manis untuk menatap Chu Feng dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Kelemah lembutan dan kelembutannya saat ini digunakan hingga batasnya. Chu Feng, lepaskan dia. Setelah dia, dia ayah kita. Su Rau juga memohon, mata perempuan itu, yang biasanya kuat, juga mulai memerah. Dapat dilihat bahwa jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap Su Hen. Yang disebut, darah lebih tebal dari air, dan memang seperti itu. Saat dia menghadapi permohonan dari dua orang yang dia cintai, kemarahan di hati Chu Feng juga mulai menghilang secara bertahap. Niat membunuh yang dipancarkannya juga berangsur-angsur ditarik kembali. Dia berkata kepada Su Rau dan Su Mei, bahkan jika aku membiarkannya pergi, orang-orang dari mansion pangeran Kilin dan sekolah Lingyun tidak akan membiarkannya pergi. Chu Feng, kamu pasti punya jalan, kan? Bawa ayahku. Aku percaya bahwa dia akan berubah dan memulai lagi. Su Mei memohon dan berkata, Chu Feng, bawa ayahku dan mari kita pergi bersama. Bersama-sama, kita akan memberinya kesempatan. Su Rau juga memohon. Pada saat itu, Chu Feng berada dalam situasi yang sedikit sulit karena dia benar-benar tidak ingin membawa seseorang yang tidak dia percayai ke tempat itu. Tetapi setelah melihat dua wanita cantik di depannya, dia masih menggigit dan berkata kepada Su Hain, kamu seharusnya senang kamu memiliki dua anak perempuan yang baik. Akhirnya, Chu Feng membiarkan Su Hain pergi. Bukan saja dia tidak membunuh Su Hain, sebaliknya. Dia bersiap untuk membawa Su Hain bersama dengan saudari-saudari Su Rau dan Su Mei kembali ke sekolah Azure Dragon dan dia berencana untuk membuat mereka semua menetap di sekolah Azure Dragon. Sebelum pergi, Chu Feng memberi Su Hain waktu untuk membiarkan keluarga Su-nya bubar. Meskipun dengan melakukan ini, keluarga Su akan menghilang dan anggota keluarga Su akan menjadi tunawisma, hidup mereka akan dijaga. Melihat bahwa keluarga Su-nya yang menjalankan Vermillion Bird City selama bertahun-tahun berserakan seperti itu, wajah Su Hain semuanya rumit. Dia yang hampir mati tampaknya tidak lagi serakah seperti sebelumnya dan seolah-olah dia menyadari sesuatu. Setelah itu, sejak Su Rau dan Su Mei memohon, dia mengambil kakak laki-laki mereka, Su Long dari tempatnya juga dan dengan keluarga mereka yang terdiri dari empat orang. Mereka bergegas menuju sekolah Azure Dragon. Chu Feng, terima kasih telah meninggalkanku dengan hidupku. Aku, di atas elang berkepala putih, Su Hain duduk di sebelah Chu Feng dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Tidak perlu berterima kasih padaku atau apapun. Aku meninggalkan kamu dengan hidup kamu hanya karena kedua putri kamu. Aku, Chu Feng, tahu bagaimana rasanya tidak memiliki ayah, jadi aku tidak ingin mereka merasakan perasaan itu juga. Petik 2 Aku tahu bahwa bahkan sampai sekarang, kamu tidak bisa membiarkan keluarga Su pergi, kamu tidak bisa membiarkan begitu banyak anggota keluarga Su pergi, tetapi kamu perlu tahu bahwa untuk kamu. Orang yang paling penting adalah dua putri kamu dan anakmu karena ketika kamu hampir mati, mereka adalah satu-satunya orang yang akan bersedia untuk melindungi kamu. Chu Feng serius mengingatkan, Mem, kamu benar, aku terlalu bingung sebelumnya. Di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengimbangi mereka. Su Hain telah menyesal di wajahnya. Juga, aku perlu mengingatkanmu tentang ini. Bagi orang-orang, yang terpenting adalah martabat. Jika kamu menjalani kehidupan seperti yang baru saja kamu lakukan tanpa martabat, kamu tidak akan, pernah, memiliki orang yang benar-benar memandang kamu dengan mata yang baik atau kesan yang baik. Untuk selamanya, kamu hanya akan dipanggil di sana-sini seperti anjing oleh orang lain. Saat dibutuhkan, mereka akan menggunakan kamu. Ketika tidak dibutuhkan, mereka akan membunuhmu kapan saja. Chu Feng menambahkan, Hei, mungkin kamu benar, tetapi ketika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup namun perlu untuk melindungi keluarga tua dan muda. Mereka benar-benar tanpa daya. Su Hain tersenyum sangat tak berdaya. Hati Chu Feng tiba-tiba bergetar ketika dia melihat Su Hain seperti itu. Meskipun dia memang serakah untuk hidup dan takut mati, pada kenyataannya, dia tidak mengerikan seperti yang dibayangkan. Dia hanya menggunakan metode sendiri untuk melindungi dia dan keluarganya, untuk melindungi klannya. Namun, itu hanya karena metodenya terlalu lemah dan tidak disetujui oleh Chu Feng. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup atau latar belakang yang kuat, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka ingin melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka? Mungkin sebagian besar orang akan seperti Su Hain juga. Terpaksa menghasilkan demi menjaga keselamatan dan mengabaikan kerusakan jangka panjang untuk manfaat jangka pendek. Karena, jika mereka ingin hidup, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Dengan pemikiran yang cermat, Chu Feng merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat sepenuhnya menyalahkan Su Hain karena di dunia ini, Tidak ada sejumlah kecil orang yang menjual putra dan putri mereka untuk hidup. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang cukup adalah bagian dari alasannya, bagian terpenting adalah bahwa dunia ini terlalu nyata, dan kenyataan terlalu kejam. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng berhasil mengirim Su Rau, Su Mei, Su Long, dan Su Hain ke makam seribu tulang. Pada saat itu, hati tegang Chu Feng akhirnya rileks. Tidak masalah apakah dia akan hidup atau mati setelah perjalanannya, setidaknya saat ini, ada jaminan keamanan bagi orang-orang yang paling penting baginya. Setelah menempatkan mereka dengan baik, Chu Feng akan pergi, tapi tidak peduli apa, Su Rau ingin pergi untuk mengirim Chu Feng pergi. Chu Feng, apakah kamu benar-benar harus pergi? Aku tahu bahwa senior Ki Feng yang memberi kamu kebaikan seberat gunung, tetapi kamu jelas tahu bahwa dalam perjalanan ini, kamu tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Namun kamu masih ingin pergi. Ini bukan tindakan cerdas, dan aku percaya jika senior Ki Feng yang tahu, dia juga tidak akan membiarkan kamu melakukan ini. Petik 2 Di dalam hutan gunung di atas Towsat Bon Graviard, Su Rau mencengkeram tangan Chu Feng dengan erat. Kedua matanya memerah, dan dua deretan air mata mengalir di wajahnya yang menawan. Dia tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng, dan dia benar-benar tidak ingin Chu Feng mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tetaplah di sini, jaga, dan jaga Mei kecil dan keluargaku. Di tempat ini, kamu bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dan aku mempercayakan mereka semua dengan kamu. Chu Feng menarik tangan Su Rau. Haruskah kamu benar-benar melakukan ini? Namun, Su Rau meraih tangan Chu Feng lagi dan dia memegang lebih erat. Saat itu, Chu Feng tidak terlalu menjelaskan. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan menjadi Chu Feng. Kamu mengerti aku. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Rau sedikit tersentuh. Dia memang mengerti Chu Feng. Bukan karena ia tidak cukup rasional, tetapi ia akan memilih untuk meletakkan rasionalitasnya berkali-kali untuk mengabaikan apapun. Mengabaikan konsekuensinya untuk melakukan hal-hal yang menurutnya benar. Begitulah cara dia melakukan sesuatu. Itu adalah Chu Feng. Kami akan berada di sini dan menunggumu kembali. Su Rau akhirnya melepaskan tangannya dan kelucuannya membuat hati seseorang sakit. Bagus, aku akan kembali dengan cepat. Chu Feng dengan lembut menyeka air mata dari wajah Su Rau, lalu dengan ringan mencium dahinya. Su Rau juga tidak lagi mengganggunya. Dia berbalik dan memasuki pintu masuk formasi roh makam seribu tulang. Setelah Chu Feng meninggalkan makam seribu tulang, dia naik ke udara. Dia melangkah di langit dan berdiri di Cakrawala. Mengingatkannya, dia melihat sekolah Azure Dragon yang agung, tempat yang mengajarinya tentang budidaya bela diri. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu apakah sekolah Azure Dragon masih akan tersisa saat dia kembali ke sini. Suara mendesing. Tiba-tiba, Chu Feng melompat dan menjadi deretan cahaya saat ia terbang menuju Cakrawala yang jauh. Dia tidak mengendarai eagle berkepala putih karena saat ini, dia cukup tepat waktu. Dalam situasi seperti itu, jelas, teknik langit-langitnya akan lebih cepat daripada elang berkepala putih. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng meninggalkan sekolah Azure Dragon, Su Rau kembali ke makam seribu tulang. Ketika dia memasuki makam seribu tulang dan visinya kembali normal. Dia menemukan bahwa semua orang di makam seribu tulang sudah berdiri berturut-turut sambil melihat dirinya dengan wajah yang kompleks. Beberapa orang yang lebih muda tidak bisa menahan kesedihan di hati mereka dan mulai menangis terseduh-seduh. Saudara, tiba-tiba, Su Mei melompat ke pelukan Su Rau dan menangis. Menangis keras. Tangisannya sangat sedih dan karenanya, hampir semua orang di tempat kejadian tidak dapat membantu memerah mata mereka. Pada saat itu, mata Su Rau juga memerah. Tetapi dia dengan kuat menahannya dan tidak menangis. Dia membelai rambut hitam dan mengkilap Su Mei dan berkata, Kita harus percaya padanya. Bab 310 ses, diam. Sebenarnya, setelah beberapa perhitungan, hari pelaksanaan Qi Feng yang di rumah Pangeran Kilin belum tiba, bahkan jika Chu Feng mengendarai Little White ke rumah Pangeran Kilin. Ia masih akan berhasil. Alasan mengapa Chu Feng begitu tergesa-gesa adalah karena targetnya saat ini bukan rumah Pangeran Kilin, tetapi lembah seratus tikungan. Chu Feng harus menyelamatkan Qi Feng Yang, tapi dia sama sekali tidak akan membabi buta mengirim dirinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, hal pertama yang dipikirkan Chu Feng sebenarnya adalah tidak masuk ke kolam naga dan gua harimau dengan tombak dan kuda tunggal. Dia pertama kali meminta bantuan dari teman lama Qi Feng Yang, ahli misterius yang hidup di dalam lembah seratus ben. Ini adalah Chu Feng. Senior, sesuatu telah terjadi, dan aku ingin mengunjungi kamu. Senior, aku harap kamu bisa bertemu dengan aku sekali. Petik 2 Senior, 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 kamu di sini? Aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Chu Feng tiba di puncak gunung, tetapi dia tidak secara langsung membobol formasi roh untuk masuk. Dia berdiri di atas awan putih yang luas dan dengan sangat sopan memberi hormat ke aula. Setelah hal-hal yang terjadi terakhir kali dan dari Qi Feng Yang juga, dia mengerti sedikit tentang situasinya. Chu Feng merasa bahwa ahli misterius yang secara tersembunyi hidup dalam pengasingan sangat mungkin orang yang aneh. Menghadapi orang seperti itu, dia harus mengikuti etiket. Dengan sedikit kecurigaan, sangat mungkin menyebabkan orang itu menjadi marah. Namun, setelah tidak mendapat hasil dari berteriak terlalu lama, Chu Feng tidak punya pilihan selain dengan paksa mengganggu. Dia pertama kali membungkuk, lalu berkata, Senior, aku benar-benar memiliki permintaan untuk sesuatu. Maafkan aku karena ketidak sopanan aku. Petik 2 Saat Chu Feng berbicara, dia menerobos formasi roh dan tiba di luar aula dalam awan. Pada awalnya, Chu Feng berteriak sedikit lagi, tetapi setelah masih belum membuahkan hasil, dia menyebarkan kekuatan rohnya. Namun, ia dengan heran menemukan bahwa di permukaan istana, ada formasi roh yang sangat kuat. Formasi roh itu terlalu kuat. Tidak hanya sulit untuk ditembus, itu bahkan bisa memotong kekuatan spirit. Senior, aku tidak tahu apakah kamu ada di sini atau tidak, tapi saat ini, Senior Qi Feng yang dalam kesulitan besar. Dua hari kemudian, dia akan dieksekusi di istana Pangeran Kilin. Aku berharap bahwa demi hubungan antara kalian berdua, kamu dapat menyelamatkan hidupnya. Saat dia berada dalam situasi di mana dia tidak memiliki cara untuk melangkah ke Aula, Chu Feng hanya bisa berteriak keras, tetapi dia tidak menerima balasan. Chu Feng, tinggalkan saja. Jangan memintanya lagi. Bukankah Qi Feng yang mengatakannya, orang ini memahami hal-hal di Provinsi Azure lebih baik daripada orang lain? Aku percaya bahwa bahkan tanpa kamu memberi tahunya, dia sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Qi Feng yang. Petik 2. Tapi tidak masalah apakah dia ada di sini sekarang atau tidak, dia pasti sudah tahu tentang masalah Qi Feng yang. Dia memilih untuk tetap diam, Jadi itu berarti dia adalah orang yang sangat peduli tentang hubungan, dan dia tidak akan mengungkapkan identitasnya demi kehidupan Qi Feng yang. Egi menyarankan dengan kemarahan tersembunyi. Pada saat itu, Chu Feng berada dalam situasi yang sangat sulit. Bukannya dia tidak mengerti alasan itu, tapi dia masih ingin memperjuangkannya karena saat ini, ahli misterius adalah satu-satunya harapannya dalam menyelamatkan Qi Feng yang. Namun, dengan beberapa perhitungan waktu, Chu Feng terpaksa meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Chu Feng yang tidak mau mengakui kekalahan masih meninggalkan surat di pintu masuk. Demikian pula, meminta ahli untuk maju untuk menyelamatkan hidup Qi Feng yang. Pada akhirnya, Chu Feng pergi tanpa hasil dan perjalanannya ke sana sia-sia. Saat ia membawa kekecewaan itu, ketidakberdayaan itu, Chu Feng dengan tegas maju ke rumah pangeran Kilin. Dia bersumpah untuk menyelamatkan kakak sulungnya, Qi Feng yang. Waktu berlalu, dan dengan sekejap mata, hari eksekusi Qi Feng yang tiba. Pada hari itu, di tempat hukuman di luar rumah pangeran Kilin, tokoh-tokoh besar dari kota, kekuatan, dan sekolah dari segala arah berkumpul di sini. Hampir semua orang di Provinsi Azure yang memiliki kepala dan wajah datang. Mereka tidak ingin melewatkan momen eksekusi karakter yang sangat mengejutkan di Provinsi Azure, Qi Feng yang. Di luar tempat hukuman yang luas, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Qi Feng yang diikat oleh rantai khusus di seluruh tubuhnya dan bahkan mulutnya tertutup rapat. Cedera ada di seluruh tubuhnya, auranya sangat lemah, dan dia berbaring di atas tahap hukuman setinggi 14 meter. Di atas tubuhnya ada Gui Lotin yang besar dan tajam. Qi Feng yang akan dibagi menjadi dua oleh Gui Lotin. Ah, karakter yang baik mati seperti ini benar-benar disayangkan. Ya, pakar alam surga lain sehingga kesulitan muncul di Provinsi Azure aku, tetapi dia sekarang akan benar-benar mati dengan cara seperti itu. Petik 2 Tidak ada yang patut disayangkan di sini. Dia tidak bisa lepas dari kejahatan yang telah dia lakukan. Jika dia berhasil membunuh Tuan Istana Tuan, bukankah itu akan menjadi kasihan yang lebih besar? Tidak peduli seberapa kuat Qi Feng yang, dia tidak akan lebih kuat dari Tuan Istana, kan? Petik 2 Saat itu, beberapa orang merasa kasihan pada Qi Feng yang, tetapi beberapa orang juga merasa bahwa Qi Feng yang pantas mendapatkannya. Tetapi ketika semua orang bergegas menuju tahap hukuman, Chu Feng secara tersembunyi menyelinap ke bagian dalam rumah Pangeran Kilin. Penguasa rumah Pangeran Kilin adalah anggota klan Lin. Dia dipanggil Lin Moli, dan kemungkinan besar karena alasan khusus itu, dia tidak bisa mentolerir Qi Feng yang, yang juga memasuki alam surga karena itu memang mengancam posisi dia sebagai Tuan Rumah. Tetapi bagi Chu Feng, itu bukan bagian yang penting. Bagian penting adalah bahwa Lin Moli memiliki seorang putra. Itu adalah putra satu-satunya, dan Lin Moli sangat menyayanginya. Namun sayangnya, putranya adalah sampah. Tidak hanya bakat budidaya bela diri yang sangat mengerikan, ia juga kecanduan wanita. Dia adalah eksistensi paling benar di generasi muda Istana Pangeran Kilin. Sayang, kamu terlalu cantik. Kamu wanita paling cantik yang pernah aku lihat. Taat dan jangan bergerak liar. Aku akan menganggapmu sebagai istriku dan memberimu kekayaan dan uang. Aku akan memberi kamu sumber daya yang tak ada habisnya dan membiarkan kamu menjadi ahli kultivasi bela diri. Petik 2 Tidak, Tuanku, tolong biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak ingin kekayaan dan uang. Aku tidak ingin sumber daya yang tak ada habisnya. Dan aku tidak ingin menjadi ahli kultivasi. Aku hanya ingin pulang. Petik 2 Di dalam istana mewah, di atas tempat tidur besar, ada seorang wanita yang muda dan cantik. Dia meringkuk di sudut sambil gemetar dan terisak. Di sisi lain tempat tidur, ada seorang gemuk yang memiliki pakaian yang tidak lengkap dan dia saat ini menatap wanita dengan mata seperti harimau. Seolah-olah serigala sedang menatap domba. Seperti melihat mangsanya sendiri, dia sudah ngiler karena bejat. Itu adalah putra Lin Moli, Lin Chong. Wanita Sialan. Kamu tidak memberi wajah dan kamu tidak ingin wajah? Jika kamu tidak mematuhi aku, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh seluruh keluarga kamu? Kemudian melemparkan kamu ke kam tentara dan membiarkan para penjaga istana pangeran kilin bergiliran bersamamu sampai mati? Melihat bahwa jalan yang lembut tidak tebe kerja, wajah Lin Chong berubah dan dia pergi untuk jalan yang sulit. Tidak, jangan membahayakan keluarga ku. Memang, setelah mendengar Lin Chong berbicara seperti itu, wanita itu berlutut ke tanah dan memohon dengan ketakutan. Hef, maka patuh dan jangan bergerak. Kamu harus bekerja sama. Wanita yang paling aku sukai adalah mereka yang tidak mau bekerja sama. Para wanita yang tidak ikut dengan aku semua diberi makan untuk hewan peliharaan aku. Petik 2 Saat dia berbicara, Lin Chong menunjuk ke sudut ruangan. Ada first base dengan penampilan menyeramkan dan mata merah darah. The first base saat ini sedang makan sesuatu. Melihat lebih dekat, itu adalah seseorang. Lin Chong memang berbicara yang sebenarnya. Wanita-wanita yang tidak mau bekerja sama dengannya benar-benar semua diumpankan ke first base itu. Namun, dia tidak memberi tahu wanita muda itu bahwa bahkan mereka yang bekerja sama dengannya juga diumpankan ke first base. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkan semuanya. Wanita muda itu ketakutan. Saat dia terisak-isak, dia mengangguk dan mulai melepas pakaiannya dan bersiap untuk mematuhi tindakan Lin Chong. Wah! Tapi sama seperti Lin Chong sedang bersiap untuk menikmati keindahan di depan matanya, first base yang disayanginya tiba-tiba membuat tangisan yang menyedihkan. Memalingkan kepalanya untuk melihat, wajah Lin Chong tidak bisa membantu tetapi sangat berubah karena peliharaan kesayangannya saat ini telah menjadi tumpukan daging yang kacau. Bahkan ada seorang pemuda berdiri di samping tumpukan daging yang berantakan dengan senyum jahat. Penghinaan! Kamu siapa? Kamu berani menyakiti hewan peliharaanku? Saat itu, Lin Chong sangat marah. Dia berdiri dan bersiap berteriak untuk seseorang. Wus! Tapi pada saat itu, seperti hantu, Chu Feng muncul di depan Lin Chong. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi mulut Lin Chong dan dengan keras menekan dirinya ke tempat tidur dan dengan anehnya tersenyum dan berkata, Set, diamlah. Aku akan membawa kamu untuk memainkan sesuatu yang lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.